Adik-adik, sekarang kita akan menuju objek wisata kita yang pertama ya, yaitu Gunung Tangkupan Perahu. Jaraknya nggak lama ya, nggak jauh dekat ya, kurang lebihnya, paling cuma 10 menit dari sini. Baiklah, di sini ada yang tahu nggak sejarahnya Gunung Tangkupan Perahu? Ya, ada? Ya, ini Gunung Tangkupan Perahu ini ya, termasuk salah satu gunung yang masih aktif ya, yang ada di Jawa Barat. Ya, jadi ini nanti, oh ya, terakhir erupsi itu tahun 2019. Ya, jadi baru-baru kemarin aja, tahun 2019, terakhir erupsi ya. Dia tidak erupsi yang seperti merapi dan sebagainya, tidak ya, hanya menyemburkan uap panas atau belerang dan juga abu ya. Nah, ini nanti kita di sana juga akan ada bau-bau belerang ya, karena memang Gunung Tangkupan Perahu ini menghasilkan uap belerang. Jadi, untuk yang tidak tahan dengan bau belerang, silakan nanti bisa menggunakan masker. Ya, baiklah, untuk sejarahnya Tangkupan Perahu sendiri, mungkin ada yang sudah tahu ya, beberapa dari kalian, mungkin sudah ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Siapa tokoh yang ada di cerita atau sejarahnya Gunung Tangkupan Perahu? Sangkuriang, ya betul. Yang keras, Mbak. Sangkuriang sama siapa, Mbak? Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, bukan Dayang Sumbi, bukan Dayang Sumbi ya. Iya, betul, Dayang Sumbi. Ya, kononnya itu ada seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dia itu lagi menenun. Ya, dia seorang putri yang sangat cantik ya, keturunan dari Dewi yang diputuk ya. Terus kemudian dia sedang menenun, eh benangnya itu jatuh. Nah, dia berkata, barang siapa yang mau mengambil benang, jika dia lelaki, akan aku jadikan suami. Jika dia perempuan, akan aku jadikan saudara. Eh, ternyata yang mengambil itu adalah anjing yang berjenis kelamin laki-laki, yang bernama si Tumang. Nah, akhirnya karena dia sudah berucap seperti itu, akhirnya ya mau tidak mau dia harus menikah dengan si Tumang. Kemudian, lahirlah seorang anak yang bernama Sang Kuryang. Nah, kemudian Sang Kuryang ini tumbuh dewasa ya. Dia suka berburu, berburu dengan si Tumang. Dia tidak tahu kalau si Tumang ini adalah bapaknya. Ya, pada suatu hari, dia berburu dengan si Tumang. Kemudian, tanpa sengaja, itu si Tumang terpanah ya, terbunuh. Kemudian, diambillah hatinya si Tumang itu, kemudian diberikan kepada Dayang Sumbi. Sang Kuryang bilang kalau itu adalah hati dari Rusa. Ya, padahal itu adalah hatinya si Tumang. Tapi ini Dayang Sumbinya tahu kalau itu ternyata adalah hatinya si Tumang. Nah, Dewi Sumbinya itu, Dayang Sumbinya itu marah ya. Kemudian memukul Sang Kuryang ya, dengan sendok di kepalanya hingga menimbulkan bekas. Ya, kemudian diusir lah itu si Sang Kuryang ya. Sang Kuryang lalu lari ke hutan. Nah, beberapa tahun kemudian ya, sudah berbelas-belas tahun kemudian, Sang Kuryang datang lagi ke hutan itu dan bertemu Dayang Sumbi. Nah, pada dasarnya Dayang Sumbinya adalah seorang Dewi ya. Dia itu cantiknya abadi. Jadi walaupun dia sudah, usianya sudah, ibaratnya sudah tua ya, tapi tetap cantik. Nah, si Sang Kuryang ini jatuh hati sama si Dayang Sumbi. Sang Kuryang itu tidak tahu kalau dia itu adalah abunya. Tapi si Dayang Sumbi tahu Sang Kuryang itu anaknya. Karena apa? Karena ada bekas pukulan yang dulu ya di kepalanya. Nah, lalu kemudian si Sang Kuryang ini melamar si Dayang Sumbi. Dayang Sumbi karena tahu ya kalau Sang Kuryang itu anaknya, dia menolak. Nah, dia memberikan syarat ya bahwa dia ingin Sang Kuryang membendung sungai Citarum untuk dijadikan danau dan juga dia ingin membuat si Sang Kuryang itu membuat sebuah perahu untuk dia. Nah, untuk menggagalkan rencana ini, pada sebelum Fajar ya, Dayang Sumbi ini menyuruh untuk orang-orang untuk menumbuk alu ya. Jadi, kalau misalkan dulu, kalau ada orang ada suara menumbuk alu itu, ayam-ayam berpokok. Dan itu tandanya sudah pagi. Nah, Sang Kuryang gagal, dia marah dan tidak terima. Akhirnya menendang perahu itu hingga terbalik. Akhirnya menjadi Gunung Tangkupan Perahu. Ya, nanti adik-adik bisa melihat ya kalau di Gunung Tangkupan Perahu ini, memang gunungnya seperti, seperti ya, seperti perahu yang terbalik.